Halo teman-teman kembali lagi channel gua istrimtek kita lanjut Captain Tsubasa Dream tim-tim kali ini match yang nggak kalah seru teman-teman silparion silparion terus di kiri ada Niffler Felix Gustaf teman-teman ya ini match yang apa ini gua predisi ini sangat keras teman-teman karena dua-duanya timnya mantap timnya jadi ya kita pantau teman-teman gua sebagai komentator jadi teman-teman kita nonton bareng Oke Soga Oh waduh waduh gila bonnya nih bonnya udah mainnya udah 20% ke atas ya udah kagak main bonbon di bawah 20 ini dua-duanya Oke Niffler Felix Gustaf pegang bola Felix kita lihat Felix wetet Oke Dias Dias ya bisa umpan ya agak PR nih agak PR nih ada si siapa itu ya si Kevin deh ke si Eric gitu di tengah-tengah tuh Oke Dias Michael Michael lagi aduh buat teman-teman buat teman-teman sekali lagi ya gua ingetin ternyata namanya ini Mikael ya bahasanya ya jadi gua dikasih tahu sama orang luar jadi kenapa orang Indonesia tuh sebut si Mikael ini dengan sebutan Michael ya padahal katanya pronunciation itu pengucapan yang bener itu namanya Mikael katanya begitu Oke Mikael wet Oke Tsubasa 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 Silparion kali ini Silparion Silparion Nah loh kan kita cek dulu nih kita cek dulu nih Kojiro bahaya nggak bisa ya teman-teman ya Soga ya mungkin di dribble Oke bener ya Silparion nih udah pagi-pagi nggak mau kalah nih sama Felix nih ya neken balik kita lihat nih si siapa namanya si Gentile Nah loh Santana kita lihat santananya ya Skywing Twinshot ya Skywing Twinshot ya ini kayaknya ya digeber sih teman-teman ya di-shoot nih enggak mau ambil resiko dia nggak mau ambil resiko dia eh daripada rugi ya kan kususus 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 pertama teman-teman dari Silparion Randi kita lihat kususus Kaiwing Twinshot oke di jawa lewat mental awil juga lewat mental kehadapan sama Muller Mullernya full power ternyata 31.000 ya 31.000 oke Legend Phantom Keeper lawan Skywing Twinshot kita lihat oh bisa kedangkep bisa kedangkep ya makanya gue bilang teman-teman kalau nge-shoot itu sebenernya nge-shootnya Santana itu jangan di ini ya di luar kotak gitu ya teman-teman ya kalau bisa di dalam nah gitu cuma kan tadi posisinya kepepet ya udah mau mau gitu kan daripada rugi penting di-shoot lumayan oke Roberto oh ada Tiger Brand gila gokil Tiger Brand ya udah paket komplit nih Tiger Brand nih bisa nge-shoot juga tuh teman-teman Raju shoot tuh ya gila triple-nya triple udah S juga nih oke kena Tiger Brand dikat jakep gila Pterodactyl itu ya Ginosaurus nah kita lihat Michael oh kakak Intercept di Intercept sama Singgo Aoi eh Santana nya kosong tadi tuh nah ini si gokil teman-teman ya ini Smith Brother BC keras ya sebenernya ya cuman teman-teman mainnya susah nah kita kita lihat eh BKM kelihatannya di dribble semua nih kalau di dribble semua bisa lewat gak ya si Aoi ya swift sliding tackle sih dia mungkin kalau fireball press lebih kuat ya teman-teman ya dari Aoi DF ya Supernova Bisa kan gak Supernova ya gokil denger denger menang critical mungkin ya tapi kok jarak kayaknya Supernova bisa nahan ini ya Angelic sliding oke got basah nih got basah ya high ball low ball one two tuh gak bisa teman-teman Shoga mengecewakan nih Shoga nih hit hit offside kak itu offside offside teman-teman juan biasnya offside oke ini Rafael oke bisa gak tuh paskal nah kena ya terlalu jauh teman-teman woi Mikael 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 kita lihat wow tendangan nada putih rainbow teman-teman ini sih kayaknya sial katanya bisa aja ya rainbow ya wow sama-sama rainbow ternyata luar biasa kita lihat rainbow siapa yang lebih hoki teman-teman oh ternyata teman-teman Mikael yang menang ya iya teman-teman 1-0 1-0 buat Silparion Silparion teman-teman gila rainbow ya kita lihat bondnya Felix 25,5% kalau yang ini berapa sih mainin oh 25 juga ternyata kirain kirain 29% ya soalnya gue pernah lihat si Randi bisa bikin tim 29% ya tapi mungkin dari segi komposisi mungkin 25% ini cukup bagus atau enggak lebih bagus daripada bond 29% mungkin begitu ya teman-teman yah jarang banget sih yang pake Tiger Brand tapi dia pake Tiger Brand boleh diacungi jempol ini ya teman-teman eh apa namanya dia pake Tiger Brand ya oke santana keblok ya ini kayaknya berat teman-teman buang-buang energi sih mungkin lewat ya mungkin ya tapi sayang oke gak lewat teman-teman iya Felix gila Felix tiba-tiba gokil ini cuy oke ada swift intercept Clifford Brian Clifford tapi kayaknya Aoi pasti dribble ya oke Nani ayo Felix semangat bisa-bisa Felix nih Ojiro lawan Mikael ke ke mana ini Santana apa dia mau ngetes ya dia mau jajal Santana mungkin lawannya tapi si ini si Smith oke no motion cross sudah dilepaskan teman-teman oke dijajal beneran mau ditantang ya mau ditantang Kevin Smith oke oke kita lihat wah ini sih kayaknya dia dribble ya teman-teman ya oh dia intercept berat juga teman-teman kalau dia si Kevin tackle juga nah kan aduh gila berat ya beneran ngeshoot aja serba salah ya ngeshoot aja bisa kena teman-teman bisa kena tangkep ya ada skillnya nyala ya nah tuh Rafael oke Roberto nyolong Roberto nyolong ayo ayo Felix Felix bisa Felix oke Mikael oke oi gila ngebut banget cuy udah cukup loh sudah sudut ya ini kayaknya masih agak jauh sih ya bisa aja sih tapi teman-teman ngeshoot ya tapi kalau ditantangin ini S30 soalnya ada Rafael bahaya teman-teman oke dishoot dishoot 1 orang 2 orang 3 orang kita lihat Mikaelnya Felix apakah ngecun Kalinas 30 ribu eh 3 berapa tuh waduh gak lihat gue oke tendangan agak putih berusaha ditangkap sama Salinas Kalinas bisa ditangkap luar biasa teman-teman makanya gue bilang kalau punya Salinas itu colok skill DF ya pokoknya itu berubahnya jauh banget gitu cuma kalau gak dupe ya jangan dicolok ya teman-teman ya karena sayang wooo luar biasa itu namanya 1 2 genit ya itu namanya tadi 1 2 genit tau-tau deh bisa aja di Michael nih nah Supernova Supernova lewat kali ini Supernova levelnya bukan nama Mikael ya Supernova tuh levelnya level-level forward gitu kuat deh kita lihat tendangan kedua teman-teman dari Mikael Mikaelnya Silverion ya oke critical kuning critical kuning kalau critical silver mungkin bisa ditangkap tapi ini critical kuning bos nah loh rainbow lagi ternyata mulernya oke kita lihat muler wooo luar biasa teman-teman luar biasa mulernya Felix bisa nangkep siap no pressure shootnya gagal gokil cuy cuy waduh bahasa apa itu itu bahasa waduh waduh gak ngerti gua tuh bahasa Jepang kali ya hehehe oke Felix Santana bisa dribble Santana bisa dribble bisa nyolong gak nih Felix nih ayo bisa nih ini peluangnya besar teman-teman soalnya tegebrannya juga jauh nih posisinya eh Santana 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 eh 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 ngapain tuh waduh pascal waduh oh mau kasih Mikael kali ini dia nah apa mau kasih goth bahasa dia goth bahasa kali ya goth bahasa kali ya Tentana invisible pas sudah dilepaskan wooo mungkin maksudnya ini teman-teman dia mau membuang waktu ya supaya biar kepas jadi begitu jempol gak bisa diserang lagi nih nah ayo 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 oh begitu ya boleh juga boleh juga idenya teman-teman ya karena si aw ini blok ya oke Kevinnya gak bisa apa-apa ngapain tuh ya sekarang dibalikin ke Santana kah ya kan kalau dibalikin ke Santana cakep atau gak goth bahasa tapi goth bahasa posisinya dia sudutnya jelek jadi bahaya teman-teman buat buat nge shoot ya drop kick drop kipasa Santana aduh goth bahasa teman-teman dikasih goth bahasa ya misakinya misakinya kagak ada ini gimana nge shootnya iya tapi apa namanya cara meng-create ya itu bagus teman-teman ya cara clipnya bagus teman-teman cuman dia lupa mungkin misakinya kagak ada ya oke match pertama dimenangin Silparion teman-teman 1-0 buat di Silparion kita lanjut lagi di match kedua lanjut match kedua teman-teman Silparion kali ini home ya posisi 1-0 Silparion kita lihat bisa menangin langsung 2-0 apa gimana nih apa Felix bisa bales jadi satu sama ya biar paksa Silparion si Randi jadi match ketiga ya kita lihat teman-teman pertandingan semakin panas ya karena dua-duanya ini bondnya 25% yang 1 25,5% sih beda 0,5 oke Paskal Paskal Krepincher Intercept kita lihat Paskal Santana oke Terger Brand kena oke dia kayak oh passing ya langsung ya bisa lewat gak bisa sih kayaknya si Santana ya tapi si siapa namanya si Soganya bisa nyamperin oke kita lihat lewat Mikael oke dia mau ground shoot kayaknya ini dia mau ground shoot ini oke oke kita lihat Santana Santana SD golden flying golden flying drive shoot oke kita lihat Salinas Salinas 33.000 blindingly fast custodian oh masuk temen-temen masuk masuk felix niffler fc 1-0 1-0 ayo ini di pressure ini ini gak mau kalah nih si felix nih dia gak mau kalah nih ayo bisa nih ya kan buat ngerebut match kedua temen-temen biar paksa silparion kerja lebih keras lagi nih nah ini pair banget sih S30 itu skill tackle-nya pascal bisa mendapatkan passingnya rafael loh ya tapi itu gak selalu ya temen-temen ya kadang-kadang sih oke kita lihat rafael mungkin ke Santana langsung oh penang lagi penang lagi luar biasa dua kali temen-temen dua kali pascal dua kali pascal pascal nge shoot ya yang penting colong dulu iya kan iya urusan nge shoot mah belakangan bos yang penting colong dulu itu kalau pascal tuh oke bola si parion kali ini gila jantungnya udah mencompet tuh tadi pas itu akan bias oke dua pemain bisa dribble bisa passing kojiro kosong santana juga bisa atau dia umpal ke siapa namanya pakeshi bisa juga oke snowboard dribble dribble ya bias oh zora subasa kita lihat kojiro kah yang diumpan coba lewat ke santana ternyata oke satu tukang tackle satu tukang intercept ini kita lihat silparion pilih parion yang mana yang dipilih supernova nya bahaya sih kelihatannya pasti dia one two dulu nih baru dimbat sama si gawa nih tapi gawa bisa nangkep gak ya fort momentum nih terkait tuh limit blacknya sih sebenernya sih oke santana turn gak bisa lewat gak bisa lewat supernova supernova tuh levelnya memang tacklenya tackle-tackle forward ya temen temen ya kayaknya agak mustahil ngelewatin ya kecuali Mikael ya ballnya pasifnya gak nyala ya di gentil ya oke drop kick pasah bisa dilepasin ke Mikael ya kali ini mungkin ya oke drop kick pasah bisa diambil ya gila silparion silparion gak mau kalah silparion gak mau kalah kita lihat nih actionnya gimana nih nah kan Mikael kali ini Mikael nya silparion 34.000 temen temen dribble nya 34.000 juga gawa lewat gawa lewat gawa lewat wah belum tentu bos belum tentu mulernya mulernya ini nih mulernya dari tadi rainbow mulu nih kita gak tahu nih ya kan ayo dong kita lihat no pressure shoot tendangan agak putih tendangan agak putih kita lihat kali ini muler 34.000 kalah elemen Kritikal kuning Sama-sama kuning teman-teman Legend Phantom Keeper Kita lihat buler Buler Kejebolan teman-teman Kejebolan Silparion Balas 1-0 Tadi dari Felik Dibalas 1-0 Ya 1-0 Satu sama nih Sama-sama kuat nih Baru bapak pertama nih teman-teman Ini panas banget ya Ini duel harga diri nih Masalahnya nih Ya kan Bondnya 25% Dua-duanya Oke Kojiro lewat Oke dibalas Wah keburu gak? Wah gak keburu ya teman-teman Gak keburu Ya kelihatannya lanjut lagi teman-teman Lanjut lagi nih Di babak kedua nih Kita intip-intip dulu Oke gini Takeshi Toho Golden Duo Oke Iya Kita lihat nih Ini ada pergantian gak nih Oh tadi Silparion Roberto nya gak dimasukin nih Ini bon berapa nih 25 ya Pelik 25,5 Ya seperti biasa teman-teman Kayaknya Natu DC ini udah gak kepake nih Kayaknya meta-meta sekarang ya teman-teman ya Pada pake-pake yang baru-baru sih ya Aduh Kalo Natu yang biru masih banyak yang pake ya Kalo yang Natu DC nih Kayaknya pamornya sementara lagi ngedrop Ya kan Lepet tau nanti ada meta baru Apa Pengembangan Jadi kepake lagi Natu DC Oke Juan Dias Sekarang Felix Satu sama teman-teman Silparion Santana Tempat Santana nyolong bola Santana nyolong bola Santana nyolong bola nge-shoot Skywing pinshot Daraknya jauh Skywing shoot Skywing pinshot Sikat ini dua muridnya Roberto teman-teman Kita lihat 25 ribu ya Jauh ya 25 ribu Karena jarak nih jadi ngedrop ya Mullernya sih kayaknya easy buat Mullernya Gampang Buat mangepnya Bisa masuk ya Wow Jaraknya jauh loh Gokil loh ya Gokil Gokil Gila Bisa masuk ya Skywing pinshot ya Gila bener-bener 21 Teman-teman Dibalas sama Silparion Jadi Silparion sekarang masih mimpin Jadi Dari kalah Jadi mimpin Ayo nih Felix Masih ada 35 menit Buat balas Bisa Masih Bisa kemungkinan Masih besar Yang penting fokus aja Oke Drop kick pass Ya buat teman-teman Sekali lagi gue ingetin Untuk partai semifinal Jadi nanti gue bakal siarin live Teman-teman Ya setelah sekian lama Nggak live Gue bakal live Untuk siarin Semifinal match Ya jadi teman-teman Tetap Pantau terus Ya cari tahu Jadwal Garuda Cup Semifinal Ya kalau teman-teman Nggak tahu Nanti gue coba Bantu juga Infoin Di channel gue Oke Brian Kayaknya Dilewatin dengan gampang Sama Awi ini Oke 80 derajat 80 degree faint Oke Mikael Mikael lewat Roberto Kayaknya berat Teman-teman Tiger Brand Tiger Brand ini Stamina makin dikit Makin jahat ya Teman-teman Kalau nggak salah ya Oke lewat Lewat Flying drive pass Dilepasin Wafelik Oke Singgo Awi Singgo Awi Eh 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 Aduh Gila Mana nih Jangan ke Godvasa lagi ya Lik Ya jangan ke Godvasa lagi Godvasanya nanti Dapet global Pel Ini ke belakang tuh Ke siapnya tuh Eh Tantana ya Oke Soga Full power Teman-teman Dipakai sama Felix Drop kick pass Oh Kemana itu Teman Oh ke Dias ternyata Ke Dias ya Mau ditantang Si Salinas Mau ditantang ya Pake ground shoot Apa cuman pancingan doang Buset Aurora Karten Sama Fitri Intercept Bokil sekali Bos Gila Momentumnya sama ya Teman-teman 409 Gila Gila Bisa begitu Aurora Karten Tena Aurora Karten Teman-teman Gila Gila ya Bisa Ini loh Bisa Gangguin Dias loh ya Oke Bola Silparion kali ini Teman-teman Bola Silparion Nah Kita lihat Ini Pascal 26.000 Lawan 34.000 Tapi Pascal force momentum Tackle Ya kita lihat Apa mau di A2 Masa Silparion Kalau passing Bahaya Hei Kenakan Bola siapa ini Santana kosong Eh Aduh Kok Santananya begitu Santananya kok Nggak mau nge-shoot Masih God basah ya God basah Dribble Oh One Two Kena Teman-teman Kena Ini Waduh Ini peluang menipis nih Oke Ayo Oh Gila Gokil Boss Skillnya Boss setnya Ada Skill One Two Kita lihat One Two Uh Kelewat Brian lewat Brian Brian Kita lihat Brian Brian Tadi belum beraksi Loh Proven S Apakah Dikunci Teman-teman Kemenangan Sama Silparion Proven S Gila Ini Actionnya Pertama Clifford Gila Tadi Nggak main Kojiro Jadi Ini doang Figuran doang 32.000 32.000 Kita lihat Muller Menang Moment Menang Element Oh Bisa Ketangkep Bisa Ketangkep Sama Muller Masih Bisa Peluang Tipis Tapi Teman-teman Untuk Nyamain Ayo Kita Lihat Gue juga Nggak perhatiin Waktunya Berapa Ini Saking Saking Kebawahnya Ini Apa Namanya Emosinya Suasananya Bener-bener Keras Teman-teman Bener-bener Keras Duel Duel Bon 25% Oke Masih Bisa Masih Bisa Wah Ini Berat Teman-teman Ya 41 Ini Offset Semua Teman-teman Nggak Bisa Ya Tager Beran Stamina Makin Dikit Makin Jahat Ya Itu Ya Oke Masih Bolanya Felix Masih Bola Felix Ayo Felix Masih Bisa Masih Bisa Kena Teman-teman Auto Intercept Luar Biasa Teman-teman Silparion Dari 1-0 Diseri Dibalikin Gila Bener-bener Emang Sultan kita Ini Teman-teman Super Sultan Silparion 2-0 Langsung Melaju Cepat Teman-teman Ke Semifinal Segini Aja Videonya Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Kalau Teman-teman Punya Masukan Teman-teman Boleh Tulis Di kolom Komentar Sampai Ketemu Di Next Video P